Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah muhammad ibn abdillah Allah Allah wala kuatai illa bila Kembali dengan seridu angkasa di pertemuan keempat ya Ketiknya kali ini adalah mengukur kuatasi the strike line fit dan dikestimasi varian serta interpretasi slope dan intercept Intinya dari pertemuan kali ini kita akan memastikan bahwa persamaan yang kita buat persamaan regresi yang sudah kita buat itu benar-benar bisa memprediksi si Y Y itu si dependent variable ya X itu si independent variable apakah benar persamaan yang kita buat itu bisa memprediksi si Y artinya dapat digunakan kita masuk ke slide pertama dulu ya slide pertama ini ketika kita telah menentukan the least square line the least square line itu adalah persamaan populasi rataan populasi ya makanya kita semangkut follow si garis lurus itu bisa nggak memprediksi si Y nah salah satu ukurannya kan si SSE yang kita bahas kemarin ya karena semakin kecil SSE semakin the best fit line semakin dia berguna untuk mengprediksi oke nah si SSE ini kita akan coba ubah bentuknya nanti akan berkaitan dengan formula-formula yang lainnya nah si SSE kan formulanya kemarin adalah jumlah jumlah ya jumlah ya YI dikurangi Y apostrop atau Y populasi dikuadratkan dari Y1 sampai Y ke N atau masih ingat di gambar sebelumnya SSE ini semangkut jumlah dari error seperti itu ya nah jumlah dari error ini bukan cuma jumlah tapi ada juga rataannya mean square of error SSE dibagi dengan N kurangi 2 atau error juga bisa error ini dapat di apa namanya di berbentuk lagi error MSE sama dengan varian dari populasi seperti itu nah kita ingat dulu persamaan the least square atau persamaan rataan populasi ya persamaan garis rataan dari populasi bila SSE nya 0 maka si garisnya itu sudah bagus the strut fits perfectly artinya YI akan sangat tepat sekali dengan Y populasinya seperti itu tapi kalau semakin SSE semakin besar YI akan semakin gak fit dengan si Y apostrop atau Y populasi ada dua kemungkinan ya pertama kemungkinan pertama karena nilai variasi yang banyak di data karena varian populasi ini kan dipengaruhi oleh varian dari si individu ya individu yang makin banyak variasinya maka si variannya juga mungkin banyak yang varian populasi ya atau bisa jadi sebenarnya dia bukan strut line bukan garis lurus mungkin garis yang lain ya andaikan saja misalkan disini strut line-nya dipenuhi strut line-nya dipenuhi secara konseptual ya secara konseptual atau secara logis atau ternyata kayaknya ini memang berhubungan secara garis lurus seperti itu di asumsi anggota asumsi itu dipenuhi maka kita coba sekarang menarik kesimpulan apakah benar x dapat memprediksi si y oke ya nah untuk ini kita perlu mengestimasi si varian populasi dengan rumus nah disini itu varian populasi yang x kuadrat x kuadrat y x itu varian individu karena yang varian populasi dapat dari varian individu jadi varian si individunya ini sama dengan 1 dibagi n kurangin 2 terus dikali dengan jumlah dari y dikurangin y apostrop kuadrat nah y dikurangin y apostrop kuadrat yang dijumlakan itu sama dengan sse ya kita nanti ubah bentuknya yang mudah sse kenapa perlu seperti ini nantinya kalau nanti di dalam data kita dapat data mentahnya y dan y y kita dapat y kita dapat data mentahnya kita bisa ngitung dari y dikurangin y y apostrop i jadi kalau misalkan dari soal langsung ada sse berarti kita bisa gunakan persamaan yang kedua atau dapat data lagi ternyata di soal s y s kuadrat y atau beta s x kuadrat nah itu berarti pakai persamaan yang bawah ini banyak bentuk rumusnya ya baik nah di mana s kuadrat y juga s kuadrat x itu apa si s kuadrat y itu adalah sample variance of observe y ya variasi nilai y kemudian yang s x variasi nilai x kemarin konsepnya adalah ada garis lurus garis lurus adalah garis populasi dan ada individu titik individu-individu ya nah titik individu ini kan punya si x nya punya variasi juga si y nya punya variasi nah jadi ini konsepnya variasi nilai y dan variasi nilai nah kita coba hitung ya dengan data yang sebelumnya dapatkan s y variasi y nya dan juga variasi x nya sekian maka variasi di garis y x nya 299.77 nah jadi bila model garis lurus tidak sesuai atau tidak fit maka nilai rata-rata populasi tadi berubah sesuai dengan x nya ya bisa semakin semakin besar reviasinya ya untuk memastikan bahwa si garis tadi itu cocok menjadi garis linear atau tidak atau asumsi garis lurus dari persamaan itu dapat di uji ya cocok atau tidak itu dapat di uji melalui estimasi nilai-nilai beta-non dan juga beta-1 nah beta-non dan beta-1 berarti kita sudah masuk sekarang ke interpretasi stop dan intercept ya jadi disini kita akan mengetahui persamaan yang sudah kita buat itu bisa gak sih memprediksi si y baik kita masuk jika hipotesisnya adalah beta-1 sama dengan 0 beta-1 ini kan intercept ya gradient gradient kemiringan jika misalkan y sama dengan beta 0 tambah beta 1 x kalau beta 1 nya 0 berarti berapa pun nilai x maka ini tetap gak berubah artinya si x atau persamaan itu tidak dapat memprediksi si y seperti itu ya ini ketika beta 1 sama dengan 0 ya berapa pun di gambar A ataupun di gambar B berapa pun nilai x nya y nya gak berubah artinya persamaan nya tidak dapat digunakan terus jadi bukan garis lurusnya ini nah kalau yang ini beta 1 nya beta 1 0 nya ditolak berarti beta 1 nya bukan 0 ya kalau ini beta 1 nya positif ini dari kiri bawah ke kanan atas seperti itu nah untuk mengujinya kita bisa gunakan uji T dengan untuk beta 1 ya beta 1 dibagi variasi dari y x dibagi lagi variasi x dikali akar dari n koloni 1 dengan rata yang sebelumnya kita bisa menghitung ya ini dapet datanya dihitung kemudian T nya nanti dapet 462 dihitung ya terus berbandingnya dengan T tabel untuk n29 n29 ini 30 dikurangi 1 saat itu karena x nya 1 kalau x nya 2 berarti n kurangi 30 kurangi 2 gitu ya nah hasilnya kiri halunya kurang dari 0,05 h0 ditolak artinya variable x yang menutupkan variable y artinya si beta 1 tidak 0 gitu ya nah selain itu kita butuh juga intercept beta 0 intercept disini nilai lebih mudahnya nilai default nilai defaultnya kayak tekanan darat sistolik itu pasti di defaultnya defaultnya 100 sekian itu default tinggal nanti ditambah variasi usia ya beta 1 dikali usia 50 nah usia 50 berkontribusi terhadap berapa tambahkan nilai 120 tadi yang sebagai nilai default beta 0 ya jadi beta 0 juga perlu diketahui bahwa beta 0 nya 0 itu nilai defaultnya tidak logis jadinya ya masa tekanan darat sistolik sama dengan gitu ya kosong ditambah 0,97 dikali 50 masa hasilnya 0,97 kali 50 kan berarti kurang dari kurang dari 50 ya kurang dari 50 masa tekanan darat kurang dari 50 mmHg kan tidak logis seperti itu jadi perlu juga diukur atau diuji hipotesa interceptnya tidak sama dengan 0 ya ini nah jadi silahkan buktikan apakah kita menolak hipotesa jadi hitung dulu tadi sebandingkan dengan T T-tabel selanjutnya silahkan ini sebagai hatihan menggunakan data berat 12 anak ayam menurut hari ya beratnya dan menggunakan persamaan garis lurus dan buktikan hipotesa tentang parameter beta 0 dan beta 1 ya nanti yang jawabannya silahkan di kolom channel ya channel youtube jadi jawaban yang benar cepat dan benar gitu ya untuk beta 1 dapat poin 5 untuk beta 0 dapat poin 5 juga jadi beta 1 untuk 1 orang beta 0 juga untuk 1 orang yang berbeda oke sekian dari saya assalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati